Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apakah benar jika kita membuat kloset di kamar mandi tidak boleh menghadap atau membelakangi kiblat? Mohon pencerahannya Berkaitan dengan Pertama kita lihat Buang air itu mengikuti dari arah kloset itu Maka kita lihat hukum kita buang air menghadap kiblat Karena ini akan berimbas terhadap arah kloset itu sendiri Buang air apakah boleh tidak menghadap atau membelakangi kiblat? Ini ada khilaf di antar di kalangan para ulama Jumur ulama Seperti Imam Malik, Imam Shafi'i, Imam Ahmad Mereka berpendapat bahwa Buang hajat itu tidak diperbolehkan menghadap atau membelakangi kiblat Kalau itu di tempat terbuka Kalau di dalam bangunan di tempat tertutup Maka tidak mengapa menghadap atau membelakangi kiblat? Ini pendapat jumhur ulama Jumhur ulama mengatakan bahwa jika buang air di tempat terbuka Maka tidak boleh menghadap atau membelakangi kiblat Kalau di dalam ruangan tertutup Ada penghalang tidak mesti Tidak mesti seperti WC yang ada dindingnya Misalnya ada penghalang seperti pohon Maka boleh menghadap atau membelakangi kiblat ini menurut jumhur ulama Sebagian-sebagian ulama lain mengatakan bahwasannya Bahwa haramnya kita menghadap kiblat itu Buang air Menghadap atau membelakangi kiblat itu mutlak Apakah di luar Apakah di dalam bangunan Apakah di tempat terbuka Apakah di tempat tertutup di dalam bangunan Dia mutlak tetap haram Ini menurut sebagian-sebagian ulama Dan yang lebih berhati-hati Ketika kita akan membangun WC Kami sarankan Dan yang lebih utama tentu Kita keluar dari khilaf Para ulama bersilisih pendapat tentang hukum Buang air Menghadap atau membelakangi kiblat Maka ketika akan membuat WC Keluar saja dari khilaf Tidak usah menghadap ke arah kiblat Atau membelakangi Arahkan saja pada Misalnya kita di Indonesia kebarat Arahkan saja ke utara atau selatan Atau arah mana saja Yang tidak menghadap atau membelakangi kiblat Karena keluar dari khilaf Itu lebih baik bagi kita Tapi kalau kita berpegang Saya memilih pendapat jumlah ulama Kalau di dalam ruangan Boleh menghadap atau membelakangi kiblat Ya silahkan, tidak ada masalah Tapi kalau antum kekeh Tidak boleh, haram Ya silahkan, tidak ada masalah Ini pilihan Tapi yang lebih utama Yang lebih aman Keluar dari khilaf Ya Wallahu'alam bisawab Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!